Kesorotan utama kami di Komas Petang, sodara pelaku tabrak lari di kawasan Cakung, Jakarta Timur ditetapkan tersangka. Polisi menegaskan ada unsur kesengajaan yang dilakukan tersangka pengendara mobil hingga akhirnya menyebabkan korban pemotor meninggal dunia. Polisi menduga ada motif dendam antara pelaku dan korban yang bertetangga dan kini kasus tabrak lari diambil alih Polda Metro Jaya. Selain CCTV, mobil penabrak juga menjadi barang bukti dan sudah dibawa ke kantor Satwil Lantas Polres Jakarta Timur. Salah satu spion mobil diduga dirusak korban sebelum persiwa tabrak lari terjadi di kawasan Cakung yang akhirnya menyebabkan tersangka menabrak korban yang sedang mengendarai motor. Saat ditemui di rumah duka, adik korban bercerita bagaimana kondisi kakaknya yang menjadi korban tabrak lari. Korban mengalami patah tulang meski sempat dibawa ke rumah sakit tapi nyawa korban tidak tertolong karena korban tabrak lari ini bernama Moses Bagus Prakorso berusia 33 tahun. Masih ada dan perlahan setelah semua prosesnya berjalan cepat tetap melemah. Sampai akhirnya pun kode blue dan dimasukkan obat-obatan sudah tidak tertolong. Kenapa? Dari rumah mau ke tempat kerja. Iya, jadi posisinya dari rumah kami di daerah sini, dia mau berangkat kerja di daerah Pulau Gadung. Jadi pasti melewati jalur Pasar Capung. Rekaman kamera CCTV jadi barang bukti tabrakan di dekat gerbang tol Cahkung Kelapa Gading, Jakarta Timur. Kami tak menayangkan secara utuh visual karena mengandung unsur kengerian. Pengendara motor ditabrak sebuah mobil dengan kecepatan cukup kencang hingga menyebabkan korban meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Sementara pengendara mobil kabur sebelum kemudian menyerahkan diri. Polisi bilang tabrakan terjadi usai pengemudi mobil dan korban terlibat cek cok di jalan. Pengeludi sepeda motor melakukan suatu tindakan yang menyebabkan patahnya dagang sepion sebelah kanan mobil terita bangsa. Sehingga dalam hal ini membuat sekuatan dari pengundi ini melakukan suatu pengejaran. Tujuan pengejarannya itu adalah satu untuk berusaha menghentikan. Menghentikan rupanya kejadian terjadi hal lain. Korban meninggalkan istri dan empat anak. Keluarga korban berharap pelaku tabrak lari di proses hukum dan mempertangjauhkan perbuatannya. Untuk bertanggung jawab itu saja saya tidak punya niat jahat. Tapi bertanggung jawablah punya hati nuranilah. Ini ayah dari empat anak yang masih kecil. Mohon kiranya kau memiliki kesadaran sebagai sesama umat manusia. Pasca kejadian polisi masih memeriksa pengemudi mobil yang menabrak korban. Tim Liputan Hompas TV Kasus korban tabrak lari di Cakung sekarang ditangani Polda Metro Jaya. Informasi terbaru kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Mas Niramawati. Wati pelaku tabrak lari sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa sebenarnya menjadi motif tersangka menabrak korban? Ya jika berbicara mengenai apa motif dari tersangka menambah korban itu memang dari wakil Polres Jakarta Timur AKBP Fanani menyebutkan bahwa motifnya adalah dendam. Karena dari adanya perselesaian sesama tetangga yang menyebabkan dari pelaku ini sakit hati. Dan inilah yang menyebabkan kenapa dari pelaku melakukan penabrakan terhadap korban atau pelaku ini menabrak korban menggunakan mobilnya dari belakang di mana korban saat itu mengendarai motor di kawasan Cakung Jakarta Timur ini. Untuk lebih lengkapnya ini merupakan pernyataan resmi dari wakil Polres Jakarta Timur AKBP Fanani. Sehingga perbuatan itu meninggal dunia dan ditangani oleh polda. Ditangani polda. Ada unsur kesengajaan sehingga mengakibatkan korbannya dendam. Tindak pidana berarti ya Pak? Ya, tindak pidana. Sudah. Berarti ini tersangka untuk kelelaiannya kecelakaan itu ya Pak? Ya, itu kesengajaan, perbuatan yang disengaja yang dilakukan sehingga orang mengakibatkan luka atau meninggal dunia. Dendam. Karena ada perselisihan sama tetangga sehingga yang pelaku ini sakit hati dan melakukan tindakan tersebut. Berarti pasalnya berlapis? Berlapis. Bidana ya Pak? Ya, ancaman hukuman 15 tahun. Wakil Polres Jakarta Timur AKBP Fanani menyebabkan bahwa adanya unsur kesengajaan dalam kasus ini yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Tidak hanya dari kecelakaan lalu lintas saja namun ada unsur kesengajaan dalam kecelakaan yang menyebabkan dari Moses Bagus Prakoso ini meninggal dunia. Yang ditabrak oleh pelaku berinisial OS. Dimana kita ketahui bahwa dari OS dan juga Moses ini bertetangga dan sebelumnya sebelum kecelakaan yang terjadi ada cekcok diantara kedua orang ini. Dimana cekcok antara pelaku dan juga korban. Dan inilah menyebabkan dari motif dendam dari pelaku yang menabrak korban di kawasan Cakung Jakarta Timur ini. Dari Wakil Polres Jakarta Timur AKBP Fanani juga menyebabkan bahwa untuk kasus ini sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dan Polda Metro Jaya lah yang menangani kasus kesilakan ini dengan dendam, motif dendam. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi atau belum ada keterangan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya mengenai kasus ini. Dimana juga untuk dari tersangka ini dijerat pasal berlapis dan juga ada ancaman hukuman selama 5 tahun, adanya ancaman hukuman maksimal 15 tahun pidana penjara. Audrey. Untuk diselidiki lebih lanjut mengenai dendam apa yang terjadi antara korban dan juga tersangka. Terima kasih laporannya Mas Di Ramawati, jurnalis Kompasivi dari Polda Metro Jaya.